Wastab siril ustazah minta keterangan olehmu kepada guru watruk tinggalkan olehmu ma badak apa yang tampak wibadihi fa'mika bagi yang jelas paham engkau maksudnya ini jelas ini ya yang hasil awalan tanpa ya tanpa penelitian yang halusnya tanpa keakuratan penelitian min kitabin daripada kitab wasalah dan bertanya olehmu Hai jadi kita begitu Ayo kita bertanya kalau kita nggak tahu kita bertanya Hai jangan main Hai men paham-pahamin aja itu apalagi kita udah ngajar apalagi kita udah ngajar apalagi kita belum hatam kita hatamin dulu Hai makanya ya Hai guru yang penuh tanggung jawab adalah guru yang dia walaupun dia sudah dia sudah ngajar dia tetap masih ngaji kecuali memang sudah ini gitu ya Hai jadinya berusaha untuk membekali diri membekali diri bagi banyak yang belum hatam makanya kita jangan sampai ya ada pengajian yang menghatamkan kita 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 belum Hai terus serang saya dulu masih seusia kamu tuh senang banget kalau pengajian seperti ini senang Hai penuhnya tiap hari Masya Allah Hai jarang-jarang guru mau menerangin ngaji tiap hari itu jarang Hai dan kita akan mikir dua kali Hai Hai kalau kita minta sama guru minta ajarin tiap hari kan bukan minta ngaji begitu aja Hai gunakan kesempatan ini dengan baik Hai mumpung ada yang gratis gunakan kesempatan Hai ada yang mau merelakan waktunya Hai menyediakan waktunya untuk ngajarin jangan disiasiakan Hai karena nggak semua orang begitu itu Hai yakni mengendaki ia watlub tuntut olehmu min ustaz jika daripada gurumu Tapsiro Tapsiro gitu bacanya Tapsiro wabayana mashtabha alaika gitu penjelasan ya penafsiran dan penjelasan apa yang masih tersamar atas engkau tanya jangan main pampam aja Hai mutruk mazu'ara tinggalkan olehmu apa yang tampak min kitabin daripada kitab lipami bagi paham kau al-badihi yang badihi badi itu al-hasili awalan min gairi dikotin nazari yang hasil mula-mula dari tanpa ya keakuratan penelitian Hai baru tampak di hati aja baru tampak aja pahamnya jauh gitu hanya Hai masalah nahu boleh was al-was al-was al-an-was al-an-hu boleh gitu ya was al-an-na-hu dan bertanya olehmu kepadanya nontaukitsa kila was al-an-na-hu bertanya olehmu kepadanya kepada guru ataya takoko indaka sehingga tetap di sisi engkau bahwa ini paham Hai was gubi ilgai was gubi ilgai sami wa uduri akni ilama yukariru was gu perhatikan olehmu perhatikan bi ilqai sami dengan memberikan pendengaran ilqai melemparkan maksudnya memberikan pendengaran perhatikan memberikan pendengaran wa uduri akli dan hadirnya akal ilama yukariru kepada apa yang ditakrirkan perhatikan jadi ketika ditakrirkan oleh guru dijelasin perhatikan Hai ini lagi-lagi tidur lagi-lagi tidur yang enggak tidur aja sekarang belum paham bagaimana tidur ya Hai jadi apa ini takrirkan dengerin Hai pegang penaknya Hai gitu apa ini takrirkan berhatiin tidur lagi-lagi Hai terngaji ini tidur-lagi tidur semua jangan tidur nak jangan usahakan jangan Hai semalam udah tidur udah ada cukup ya kita hitung-hitungan hitung-hitungan tadi udah tidur nak ajak ngomongan tadi udah tidur masih mau tidur mulu udah kalau lagi-lagi ngajar dimana aja jangan pernah tidur perhatiin nanti kita nyesel kenapa nanti kita buat ngajar nanti kita bisa tahu entar Oh begitu dulu penerangannya saya kalau saya enggak tahu kitabnya guru ngomong saya katakan kata guru saya begini terus saya belum tahu kitab itu kalau kita nggak tahu ya jangan sampai kita main ya main jelas-jelasin aja padahal kita belum tahu apalagi Al-Quran Hai zaman sekarang kan banyak nih pegangnya Al-Quran lalu dijelasin Hai padahal dia belum sampai ke sana ini bahaya Hai tenangnya tafsir biro'i tafsir biro'i ada dua pendapat ada yang bolehin ada yang kagak bolehin yang bolehin silakan sepanjang ada ilmunya ada tafsir biro'i yang mezmum yang tercelak yang mamduh pakai ilmu yang mezmum yang tercelak yang mana nggak pakai ilmu men tafsir-tafsirin aja tanpa ilmu bihara ilmin ini bahaya mungkin dilarang hati-hati yang kami ketika kita dengarkan guru lagi mentakrir kita dengarkan perhatiin jangan tidur perhatiin pegang penaknya kalau rasa ngantuk lawan rasa ngantuk itu perhatiin walaupun orang itu sudah seribu kali mendengar ilmu itu lalu dia nggak perhatiin dia bukan ahli ilmu dia bukan ahli ilmu sekalipun sudah seribu kali dia dengar tapi dia nggak perhatiin bukan ahli ilmu bagaimana kalau dia belum pernah tapi dia nggak perhatiin berhatiin berhatiin jadi ilamaya kararuh kepada apa yang ditakrirkan berhatiin saya pernah tanya santri kamu diajarin sama dia paham nggak paham tapi ada yang kakak paham bingung ya bingung ya tidak lah kitabnya kitab yang rendah yang gampang dipaham tapi dia nggak paham nggak ada sesuatu itu kayak seperti itu jadi kita berusaha untuk supaya benar dalam memahami maksud muranib musonib muradil musonib berhatiin jadi jangan sampai tidur jangan sampai tidur berhatiin berhatiin insya Allah maksudnya kau amati pada kitab-kitab ilmu dan samar masih samar alaik atas kau fahmu masalah masalah itu masalah dan umpamanya kalau tak tamid maka jangan nak kau pegang peguh jangan nak kau pegang teguh ala fahmika atas kau fia padanya min khairi murajaatil ustad dari tanpa murajaat kepada guru tanya guru dulu maaf guru mohon maaf ini apa yang maksudnya adema-adema ya 5 khila karena telah dikatakan inna mankana sehuhu kitabuhu inna mankana sehuhu kitabahu fa khotauuhu aksaru min sawabihi inna sesungguhnya inna sesungguhnya man orang kana adalah sehuhu gurunya kitabahu kitabnya jadi gurunya kitabnya ini kan cakep ngaji apa ngaji kitab man gurunya kitab doang gitu kagak ada guru yang lain lagi fa khotauuhu aksaru min sawabihi salahnya lebih banyak daripada benernya salahnya lebih banyak daripada kita benernya jadi tanya kalau kita gak bisa tanya jangan diam aja makanya sih penting ngaji ngaji banyakin masih muda ngaji tafakkahu qobla'antusawada ya belajar pikilah kamu sebelum kamu diangkat menjadi seorang pemimpin sebelum kamu dijadikan ya tauladan sebelum jadi kiai tafakkahu sekarang kalau udah jadi kan macam-macam ya kalau udah jadi sibuk kemana-mana ya bukan enggak mula enggak mau belajar sibuk apalagi sampai ya sulit dah sibuk selagi kita masih kosong waktu belajar jangan ke belajar penuhin belajarnya penuhin belajarnya jangan sampai enggak nah kalau sibuk bingung anak udah banyak ya ya ini sih mungkin baru satu apalagi udah banyak kerjaan macam-macam lah urusan ini urusan itu sulit selagi masih ada belajarin belajar al-Irabhu irabni was tafsir al-waw atifatun was tafsir fi'lu amrin wa zin wa ta'lil atli talab wal ustaz maf'ulahu maf'uluhu wa truk ya angkat satu jambanya ya gampang ya fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun wa ma ismu mawsuddin mabniun al-sukuni fi' ma'lin asbin wa badak fi'lun madin mabniun al-fatin muqadarin al-alifi mana'a min zuhurihi at'a azuru wal fa'ilu damirun mustatirun yaudu alama' wal jumlatu silatul mawsuri libadihi muta'alikun bi'ibadak wa huwa mudafun wa fa'mi mudafun ilai min idafatis sifatilil mawsufi wa huwa mudafun wal qafun mudafun ilai mabniun ala al-fatih wa min kitabi wa min kitabin muta'alikun bi'ibadak wa s'ala fi'lu amrin mabniun ala sukunin muqadarin mana'a min zuhurihi al-fatatu alati ata biha li ajri nuni tawqilil khufifatil munqolabati alifan wa wa maktubun alas tafsir dakara'lita'kiri walallahu'alam misawar mabniun alas mabniun ala ol- Shooting Terima kasih.